Bertempat di Auditorium Universitas Tadulako pada Kamis pagi, Untad kembali menggelar wisuda angkatan ke-87 tahun 2017. Wisuda kali ini diikuti sebanyak 873 wisudawan dan wisudawati, mulai dari jenjang diploma, S1 hingga S3 atau dokter. Dengan rencian untuk program dokter sebanyak 4 orang, Magister 173 orang, S1 FK 335 orang, FISIP 76 orang, Hukum 63 orang, Ekonomi 54 orang, Pertanian 37 orang, Kehutanan 34 orang, Teknik 33 orang, Kedokteran dan Ilmu Kesehatan 27 orang, Peternakan dan Perikanan 20 orang, serta Fakultas MIPA sebanyak 18 orang. Dalam sambutannya, Rektor Untad Muhammad Basir Cio, berharap agar para wisudawan dan wisudawati, bisa mengaplikasikan keilmuan yang telah didapatnya, di tengah masyarakat, dan membawa perubahan. Selain itu, ia juga berpesan kepada peserta wisuda, agar menjadi pribadi pemberi, almamater, dan tidak membiasakan diri sebagai pribadi peminta. Dengan wisuda kali ini, maka hingga hari ini, jumlah alumni Untad telah mencapai 57.692 orang. Wisuda yang digelar hari ini dihadiri pula Gubernur Sulawesi Tengah, yang diwakili oleh staf ahlinya Arief Lajuba, serta Bupati Donggala Kasman Lasa.